Intro 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 Ini keluar cerita ya, begini pokoknya Kisahnya itu ngerti, Binsaman ngerti Punya Perbuian dengan Khatib bin Abi Balta'ah itu Tidak orang Quresh, ya tidak orang Apa? Quresh, ini rumahnya Binsaman tidak jadi pemimpin Islam Cikku Kiai, Cikketua RT, Cikketua Keluarga Itu Rok Karpet, Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quresh Dia tidak bangsawan Quresh Dia juga tidak bermarkah, apa? Quresh Dia Islam sama Rasulullah Ikut Hijrah ke Medina Kalau sekarang ini bukan Dima Yang jelas itu Nabi Hijrah itu Ketika berlatian dari Nabi Teluh tahun, berlatian Nabi ini Mekah, gak sukses mergaung Mekah Belodok, kenapa? Belodok Sehingga KB Ulama sepakat Umur nubuhnya Nabi patang puluh tahun Latihan dakwah Tenggah ini Mekah, ini tuh rolas Sehingga orang bilang terlulas tahun Setelah itu Hijrah ke Medina Sebetulnya Hijrah ke Medina Itu Hijrah yang ketiga Karena dulu Nabi pernah latihan Hijrah yang paling sukses Di Medina Sehingga semua penanggalan sejarah Semoga Nabi Hijrah ke Medina Semoga menaruhkan di Tranggung Malah tidak paham Malah berlatih Semoga berkomendasi Nah, ketika di Medina itu Di beberapa peristiwa perang Hatip Nabi Belta'ah itu tidak terlalu Termasuk dari perang apa? Ini yang perlu sampean catat Saya ini seorang gusana Ini yang perlu diperlukan Ini yang perlu diperlukan Ini yang perlu diperlukan Ini yang perlu diperlukan Hatip Nabi Belta'ah Karena tragedi Hijrah itu sebuah tragedi Tentu orang itu tidak sempat mengampankan Herta-herta Padahal rata-rata orang yang Hijrah itu Yang meninggalkan harta dan keluar Misalnya di sini orang Islam Mana orang Islam ditinggal Dunia ini orang rumah Yang dikunci Aset-aset orang di pasrah Itu cepat-cepatnya Hijrah Karena keadaannya emergensi Tentu cepat-cepat meninggal Termasuk 6 orang yang ditinggal Karena orang Arab itu harus dihubungi Ini nanti Tapi nanti menjadi ilmiah Masuk babonan-babonan Ditinggal Benar sampean buat cerita Akhirnya sahabat menghajirkan Medina itu tanpa bujuk Makanya kata cerita Sahabat antar bujuknya Bapak itu Gue harus dimilihkan Milih itu Tak pekat karena Ida Hebar Sehingga Bujuk pertama sahabat menghajirkan Adalah bujuk Bujuk bekasnya sahabat apa? Alhamdulillah Itu semua ahli Tareh sepakat begitu Karena bujuk-bujuk yang belum Islam atau apa Masih tinggal di Mekah Nah Karena si Zina Umar itu Bermarga Kores Orang Kores Abu Bakar juga Orang Kores Bermarga Kores Rata-rata menghajirkan itu Marganya Kores Atau punya pertalian darah Dengan orang Noko Sehingga ketika mereka merasa Nyaman di Medina Ya saja Ini ada nakalannya Ada sok suci Sok sucinya begini Mereka sudah dipuji-puji Bahwa karena Hijrah itu Meninggalkan keluarga dan Arab Tapi sebetulnya Bukan meninggalkan Ya diam-diam Misalnya Ruben di rumah Tipe Ini Engkau Mustafa di rumah Misana Ini Diam-diam Sehingga mereka tidak ada ketakutan Kehilangan Herta Termasuk Boknum Bahwa ini Ada cerita ini Termasuk Boknum Ini termasuk kata kunci Termasuk apa Boknum Ini termasuk kata kunci Ini termasuk kata kunci Mereka menurut sejarah Nah Suatu saat Rasulullah itu Karena Sudah Perang Badar Mendekati Fatum Mekah Sekitar tahun 6-7 Karena Fatum Mekah Rata-rata ulama Membuat penanggalan Tahun 8 Setelah itu Rasulullah tinggal 2 tahun lagi Wafat Oke Setelah itu Nabi Haji Wadaq Dan menjadi Haji Tera Terakhir Amun Nah si Khatib ini Karena tahu Rasulullah suatu saat Kembali ke Mekah Dengan kekuatan penuh Dan pasti menang Perlu dicatat Hatif sudah tahu Kekuatan penuh Rasulullah Rasulullah sekarang orang yang sukses Punya pasukan yang terampil Semuanya punya orang loyalis 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 yang hebat Mesti tidak masuk Mekah itu menang Yang Perang Badar Yang menang Islam Beberapa perang Menang apa yang lain Akhirnya Fatum kirim surat Ngirim satu perempuan Jadi mulai disini Mereka menjadi Orang nyurigai Jadi mulai ini Kasusnya Kirim surat Ini surat Yang menduduk Mekah Suatu saat Mekah Dikuasai Rasulullah Itu Mitra-mitraku Yang nyelamat Asetku Itu kan Dan Yang Serangan Rasulullah Frontal Itu Ketemu kiri-kiri Ketemu kiri Ketemu kiri Ketemu kiri Ketemu kiri Ketemu kiri Ketemu kiri Apa Lihat Kalau Ketemu kiri Mereka Nabi beliau Muka Sabah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi tidak paham ya. Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu, ngutus di Dina Ali. Di Rauh Dataq, ini perbatasan Mekah Medina itu ada orang yang putusannya Khatib bin Nabi belta. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah. Bahwa kita mau kenapa Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar. Walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan ternyata Khatib bin Nabi belta. Sohabat Soleh yang pernah ikut perang Badar ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Terus dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sohabat muhajirin itu rata-ratakan orang kures. Sehingga harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang kures. Kalau saya ini tidak orang kures. Sehingga saya harus punya mitra orang-orang kures untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi boni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar. Ya itu mudah di Umar menjadi mantan primat. Ya Rasulullah Khatib sudah munafek. Bunuh saja ya. Kalau engkau mengizirkan Khatib mau saya. Bunuh. Ini yang baru saya mencatat ngaji di sini penting itu. Udah beri Nabi. Dari kaji Nabi. Mereka itu ada roh pengheran. Aku sih roh pengheran. Aku roh pengheran. Aku roh pengheran. Aku roh pengheran. Kalau orang yang melihat berang badai di sana di sepuluh. Malah pengheran jadi pengheran itu pengheran itu maklumat itu mematuh gue partuh. Laku-laku-laku Jadi siapa saja yang di sepuluh. Umar kan meriah. Ternyata Khatib karena Khatib tahu ada perang badai. Jadi mereka melihat untuk pengumuman maklumat itu mematuh gue partuh. Laku-laku. Laku-laku-laku-laku. Karena juga ada adil kan pengheran misalnya yang mati dia kemati sahih. Terus yang mati di sepuluh kan ada lujung. Pada perangnya kok. Paham. Jadi siapa saja yang di perang badai tentu untuk pengheran satu hadiah itu yang mematuh gue partuh. Laku-laku. Laku broken dan laku-laku-laku kok di perang badai. M �p Savepul? Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini gini. Kalau gitu enggakřed kemati Dalam pengheran ini waktu kembali kembau. Wau yang suci kan karena dianggap membocorkan sama yang tak ceritanya poso dala'el yang dilakukan tukang poso setahun ini kita bisa tahu nih masing kurang suwi tolong tahu setahun sudah suwi malah poso dala'el itu tidak ada sanat sampai Rasulullah bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang tidak boleh poso menurut jadi dulu lalu larangan betul poso setahun jadi poso setahun Rian dilarang Rasulullah kemudian Ramadan sampai kadang ada umat di sana kemis ada umat di asyura yang mesti itu nah itu sekadum ketiknya ada poso apa? suruhnya atkai seharusnya seharusnya? seharusnya aku rasa posong jadi rasanya maksudnya khawatir kaken gak jarang hahaha pulau itu pulau itu apa sampai cerita poso sunnah itu terlalu maksudnya ini kisah nyata kalau dikontok jenis subron jadi ya latihan ngiai tidak itu pas idul fitri manso maramadhan sumat bau sitan min syakwal pakaan apa sumat darun apa? kalau melepuk kalau padilnya poso namanya barang hari kedua ketika kamu ini poso dia tidak poso hahaha kamu ini mempunyai apa? ih semua jenis mereka bisa diterima dia tidak pekerja memang tidak orang-orang yang suci itu itu maksudnya seharusnya yang harus aku menyerah mereka banyak orang berkelas tapi mereka berkelas mereka akan berkelas saya mereka akan berkelas apa-apa, saya bilang, saya tidak menyebutkan apa-apa, akhirnya saya juga harus berpikir jauh itu Fadilaimulang, saya tidak menyebutkan Fadilaimulang, misalnya saya mengirikan tidak ada masalah, nyabar melarat tidak ada berhubungan, misalnya saya ceritakan Fadilaimulang, saya tetap tidak ada berhubungan, saya tidak direputasi memikir teman-teman, yang perlu dicasat, Umar ini, kembali kepada Fadilaimulang, ketika sulhul hudebiya dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang, ketika sulhul hudebiya antara Rasulullah dan kafir, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam, saat itu kata orang-orang kafir, mas kamu boleh toak, tapi tahun depan, kamu tidak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam, kalau sampai ada yang masuk Islam, harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi, tapi orang Islam yang menjadi kafir, rosa belaknya mas, macam asal usulnya, kafir, Umar marah-marah ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini anda terima, sementara semuanya merugikan Umar Islam, itu ada perbatasan hudebiya, dari perbatasan apa ini, saya ingat ausnya sebut, melukiskan umar, seorang suci melukiskan, ada orang-orang yang berkacil Nabi, perang maaf, tiba-tiba mereka, ada orang-orang yang berkacil Nabi, orang-orang yang berkacil Nabi, bahwa Nabi mempengaruhi itu nanti, itu orang-orang yang berkacil perang, karena ini orang berwala perang, betul lucu, berkacil Nabi yang tahu disangsikan, sampai belum pernah seudah Umar membantahkan ni nabi, dan menyangsikan ke umar ke South al-Nabi, kecuali dalam peristiwa Hudayb hudabiyah nabi-nabi itu juga seneng seolah-olah nabi-nabi itu ketika mendekati hudabiyah itu nabi kita senyum-senyum seneng nabi-nabi itu ya aneh, seneng kita senyum-seneng, takoh ibu Umar ya ibu Bakar, cari suwa kenapa engkau kelihatan sumberi gak seneng, barusan tadi malam lakot punjilat alayyallayl suraton ahab bu'ilayyam immatol adis samsung, aku bantu surat, yang informasinya itu sangat menyenangkan, itu lu seneng dibangdonya termasuk suratiku lakotkulun almasjid al-karomah insya Allah aminina muhaliki berusahku memukul surat fata, dua orang islam dijamin masuk masjid al-karom aminina, dengan keadaan sentuh sobat itu justruan, wah ini hasil tentang informasinya nabi-nabi kan gak ngarasalah wah hasil tentang ini, ternyata di usul Hudaybiyah ada problem problem belum, di rumahnya di usul Hudaybiyah ada apa? umar di kesempatan lakon dengan Dewi sendiri ada ayat, anak kita bakal lakotkulun almasjid al-karomah insya Allah ah, amin kok malah kejadian yang ngerti raksa melibu-libu Mekah nanti-nanti jawabnya ya tapi ayat itu ramuni tahu ini umar, umar kotor, umar kotor, umar kotor, umar ada uang kita gak terima, aku abu bakar, abu bakar jawabnya apa ini? abu bakar makanya Allah, ya tapi ini di bawah maksudnya hahaha ini ceritanya bahwa sohabat itu ada problem-problem sosial ada apa? ya kan ada jaminan saya hahaha sebetulnya tak sebetulnya rapar nanti mematikan nah ini walhasil terus ya itu Umar saking mangelnya di luar kendali sampai ketucut mending ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ternyata tidak jadi sekarang Umar sampai Nabi ditanya begini di luar kendali alastar Rasulullah, tapi kau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah wajib Nabi kakak ke luar maksudnya dia kan yang nginformasikan nah kali ini melacak alastar, jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah hahaha umar itu saking dari Nabi tidak emosi ya tapi tetap Rasulullah semua informasi dari kau harus benar tapi kenapa sudah jadi masuk Mekah sekarang ya mergul Rano tahun ini karena Nabi jago-nya mergul Rano jaminan walhasil Nabi menerima konsep dan akhirnya Nabi kembali ke Medina sampai terjadi Umar sampai 2 tahun kemudian baru terjadi Nabi nah itu Sayyidina Umar akhirnya mencari antara saudara luar Medina di luar yang setelah yang luar atau yang luar nabi jalan sekarang rasa nggak nggak banyak Mereka nyedi tidak ada HOS mungkin aku kagum aku kagum aku kagum aku kagum aku kagum aku aku bantan nabi aku kagum terus aku kagum aku kagum itu sanate Dala'el ilah Umar rodiyawahu aku ngaparohi ngempet boknom nanti bantah sini karena itu jadi misaf yang bantah Dala'el nyebur dosa dosa bantah Nabi kelebur dosa ringan-ringan kemana ini aku ceritanya, sehingga Umar lah awal uman yang mensyariatkan bantah apa? gara-gara mangel gara-gara boknom wae gara-gara bantah Dala'el nabi mau nikah bangku, tidak gara-gara ini kangen tau'ah kamu tau'ah kamu tau'ah ini balik dengan khatib Nabi Balta'ah khatib ini pula juga diboknom dari keluarga paham ya? ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai ini memang kesulitan misalnya saya ini ini hak Al-Quran saya mengapalkan hadir sampai sekarang saya masih belajar masih berburu kitab masih berburu kitab dan saya menikmati belajar agama nikmati mulan tapi kan gak semua orang Islam yang punya nasib kaya saya yang punya nikmat kaya saya jika saya gak bisa orang Islam tak dorong mesti ditanggung pengirahan gak bisa mereka ada yang dari keluarga yang yang punya tradisi kerja kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS dari keluarga muslim yang baik tapi logika orang dunasibnya jelas duit toko duit pekerjaan dan sebagainya ini harus kita maklumi harus kita maklumi kalau gak nanti Islam hajura-jura seperti ini Rasulullah ketika Umar gak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Belta mereka membocorlah tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah gini ya Rasulullah orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka saya gak punya apa-apa saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku tapi apa kata Rasulullah ternyata Rasulullah ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa ta'ala Allah benernya alasanku bagaimana ngerti saya ini anaknya Giyai bapak saya Giyai, bapak saya Giyai kumpulnya aku ngantik tuak, ngantik matik rati pekerjaan pokoknya agar mulai istiqomah abad-abad-abad itu harus kita berprestasi untuk menjelaskan kere, klunak-klunak, kukar-kukar itu harus kita berprestasi karena ukuran sukses anak Giyai mulai istiqomah bayangnya misalnya keluarga yang matri atau BNS atau apa kan gak mungkin harus kita berprestasi itu orang-orang jelas nah tentu santri-santri sholah yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasinya bagus nih karena, ya itu tadi kontennya beda harusnya biasa debat sama Gus Gus sampai maki-makian ini cerita-cerita ilmiah saja bukan? selanjutnya ini kan sinau tenanan, perkara ini dihormati dihormati, dihormati jelas, mulai jelas kalau di sini kan sinau tenanan, ya yang ngerti rati-rati pombok kalau kitab-kotok-kotok ini itu ada di duit, Taurak hahaha lu enggak, kan kontennya beda sekali tentu dari keluarga yang punya kesadaran, keluarga saya kan gak ada takok kalau sinau untuk apa kan bahasa anda pernah tanya gitu, bahasa juga tidak pernah tanya gitu, malah narangalim takok sana, anaknya dirangalim nah ini kan, ya kasusnya khatib kayak gitu makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan di-generalisir, jangan disama-ratakan kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda yang berbeda selamat menikmati